Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam sidor Dari saya Fah Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat saya Fah Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 di CV Ah Sodor Oke teman-teman, di video kali ini sesuai request teman-teman anda semuanya Yang pengen tahu spek lebih lanjut dari unit senapan angin bocap efek bumbara Dan juga yang pengen tahu tes akurasi dari unit senapan angin bocap efek kron bumbara ini Sebenarnya, video sebelum ini sudah ada tes akurasi dan juga speknya Tapi biar lebih jelas lagi soalnya ini harganya lagi turun lagi harga cuci gudang ya teman-teman Jadi untuk harga cuci gudang ini, biar gak kebanyakan nanya teman-teman Ya untuk harga cuci gudang ini belum ongkirnya ya teman-teman Oke nanti untuk harganya kita simak belakangan untuk harganya ini 2 jutaan Jadi 2 jutaan 2 juta ke atas ya teman-teman belum ongkirnya Oke mantap sekali sebelum kita bahas lebih lanjut tentang spek-speknya Nah kita lihat dulu tes akurasi dari unit senapan angin bocap efek bumbara berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara salam satobi salam judar dari CVS Odor Tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin ingat CVS Odor Oke teman-teman ini kita mau tes akurasi unit senapan angin bocap efek bumbara Nah mantap banget soalnya teman-teman pada tanya request tes akurasi untuk unit senapan angin bocap efek bumbara ini ya teman-teman Mantap banget oke kita lihat dulu tes akurasinya untuk peluru yang cocok ini paketnya peluru Hercules ya teman-teman Mantap banget oke sekali kita simak dulu video tes akurasi dari unit senapan angin bocap efek bumbara ini Oke mantap banget kurang lebih badannya ini di 25 meter untuk seluruh yang cocok Hercules aman angin ini kita tes di angin Hercules 500 ya teman-teman mantap banget Oke titiknya udah ketemu itu apakah masih pelung disitu Kita simak baik-baik Mantap banget pelung satu lubang oke mantap banget ya teman-teman Oke mantap sekali tiga kali pelung satu lubang Oke mohon maaf aku berbicik soalnya ini ada di tempat packing Mantap banget empat kali pelung satu lubang Kelihatan ya teman-teman pelung satu lubang Mantap banget lima kali pelung satu lubang Mantap sekali Enam kali pelung satu lubang Mantap Mantap sekali tujuh kali pelung satu lubang Oke coba kita nembak siluet Mantap sekali Oke Oke kena teman-teman mantap banget Mantap sekali kena lagi Kena lagi tiga kali udah oke Oke Tanyatakan lolos tes akurasi mantap banget ini dia unit yang lagi cuci gudang Bocap FX Bumbara dengan tabu 500cc dan juga cambernya pakai camber Dural seri 6 pembuatan Semi CNC mantap banget oke sekali ini dia unitnya oke mantap jauh Oke siap di jual siap dikirim ke seluruh teman-teman ya yang berminat dengan unit senapan angin Bocap FX Bumbara ini oke mantap banget itu dia tas akurasi Mantap banget oke sekali Oke sekali ya teman-teman terima kasih yang sudah mempercayakan CVA sodor Monggo yang minat FX Bumbara nah kurasinya udah terlihat jelas tadi mantap banget oke sekali ini Ini di unitnya lanjut kita bahas tentang spek-speknya ya teman-teman nanti disimak baik-baik untuk video spek-speknya biar gak ketinggalan spek dari chamber larasnya juga tabungnya ya teman-teman mantap banget oke sekali kita simak dulu untuk pembahasan speknya Wapaknya udah pakai trigger match juga mantap banget oke sekali terima kasih yang sudah menyimak video ini Oke mantap banget terima kasih ya teman-teman lanjut kita buat video oke teman-teman mantap sekali tadi udah lihat sendiri tes akurasinya kita tes jarak kurang lebih 25 meter dengan peluru yang cocok ini pakenya peluru Hercules mantap banget untuk beratnya peluru Hercules ini beratnya 13,6 grain mantap banget oke sekali dia udah lihat sendiri tes akurasinya mantap mantap oke cos nitik satu lubang juga oke untuk kreasia larasnya larasnya ini menggunakan laras bumbara dengan bahan baja UD13 alur 12 panjangnya kurang lebih 60 cm untuk jarak ideal laras ini dia jarak ideal bisa 50-60 meter mantap banget oke sekali nah untuk larasnya panjangnya kurang lebih 60 cm ya teman-teman nah untuk jarak ideal itu tadi ya kita tes tadi kurang lebih 25 meter mantap banget oke sekali jadi untuk perawatan larasnya jangan digontak ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau udah cocoknya Hercules ya Hercules terus ya teman-teman jangan digontak ganti pakai peluru selain Hercules kalau cocok nggak apa-apa kalau nggak cocok jangan dipaksakan nanti alur kalian yang bisa harusnya sendiri seperti itu ya teman-teman untuk perawatan lanjutnya itu kalian bisa isi dengan minyak sayur atau oli dari depan biar sampai belakang nanti ditembakkan biar kalau ada kotor di dalamnya biar bisa keluar seperti itu teman-teman nanti ada buku buku panduan lah buku panduan cara merawatnya letaknya ada di STKS kita jadikan satu memang STKS nya kita buat kecil seperti itu teman-teman mantap banget oke sekali untuk efek bumbar ini juga udah ada serobong serobong D20 ini udah ada variasi bolong-bolongnya juga mantap banget oke sekali ya teman-teman nah ini serobong D20 jadi larasnya udah terlindungi gak mudah keharatan kalau terkena air hujan seperti itu teman-teman oke untuk di depan laras juga udah adalah muzzle penutup laras alias pengganti perdam kalau pengen suaranya keras seperti tadi bisa pakai muzzle seperti depan ini kalau pengen agak senyap suaranya pakaiin perdam nanti dapat perdam 3.8 perdam ultimate perdam super senyap nanti bisa kita setel dari sini juga bisa memang perdam magazin kita setel dari sini mantap banget oke sekali untuk tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500cc kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI ya teman-teman mantap banget untuk tabungnya ini udah ada kerafiran bumbara tabungnya pakai tabung Venom tabung 500cc kapasitas aman anginnya di 2700-2800 PSI untuk tabung 500cc untuk setelan paling irit ini bisa menghasilkan 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau setelan boros ya setelan sedang alias menengah ke atas itu bisa 40-50 kalian ya teman-teman tadi ini setelannya hampir full power ya teman-teman tadi kapasitas anginnya di 2500 sekarang tinggal 2300-an mantap banget oke sekali memang agak boros tadi soalnya setelan powernya ini hampir mentok oke bisa lebih diiritin lagi diputer saja ke sebelah kiri kalau pengen boros puter ke sebelah kanan biar powernya lebih gede lagi seperti itu teman-teman untuk perawatan tabungnya kalian bisa isi di aman anginnya saja safety nya saja 2700-2800 PSI biar sil yang ada di dalam yang buat menahan angin itu sil sil itu terbuat dari karet ya teman-teman damasanya dia itu robek kalau gak kuat menahan anginnya ya teman-teman atau biasanya kalau cuaca panas seperti ini sil juga gampang gampang robek ya teman-teman makanya solusinya biar kita sampai sana kalau ada kebocoran memang barang dari sini gak bakal bocor kita yang kita kirim ya teman-teman tapi kalau memang di dalam packingan cuacanya seperti ini cuaca panas ya memang di dalam packingan panas biasanya sil ada yang robek solusinya kita bawakan seperpatnya kalau ada yang silnya yang robek bisa kita pandu dari sini untuk mengganti silnya seperti itu ya teman-teman barang dari sini bocor gak bakal kita kirim memang kalau dari perjalanan kita gak tahu ya teman-teman apalagi cuacanya panas seperti ini memang kalau ada sil yang bocor udah ada seperpatnya tinggal kita pandu dari sini juga seperti itu ya teman-teman harap dimalumi memang cuacanya lagi gini memang sering sil yang bocor itu memang sering ya teman-teman seperti itu makanya kita solusinya bahkan seperpatnya dari sini ada sil sil tabung sil laras juga kita bawakan semuanya teplonya pun juga ada seperti itu teman-teman mantep banget oke sekali untuk pengisian tekanan anginnya ini udah menggunakan mini cuplor jadi tinggal dicolokkan saja ke selang popanya untuk melihat manometer manometer ada diantara sambungan tabung dan juga sambungan chamber letaknya ada di sebelah kiri mantep banget oke sekali kalian bisa lihat tekanan anginnya masih berapa nanti kalau habis menembak sisakan anginnya di 1500 atau 1000 PSI ya teman-teman biar nanti kalau isinya lebih gampang juga disimpan sampai berbulan-bulan pun juga awet kalau kapasitas angin hanya di 1500 atau 1000 PSI seperti itu teman-teman oke untuk chambernya teman-teman ini udah menggunakan chamber monoled ya bukan chamber tumpuk lagi tapi udah chamber monoled menggunakan bahannya dari Durel seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih menggunakan dalam bajak atau Durel seperti itu ya teman-teman mantep banget oke sekali chambernya pakai chamber Durel seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih dalam bajak atau Durel yang dikatakan semi CNC itu pembuatan luar ini pakai mesin CNC mesin CNC itu bentuknya seperti membentuk itu ya teman-teman pakai laser ya jadi pembuatannya lebih rapi dan juga ini lebih halus juga mantep banget oke sekali ini luarnya pembentukan semua pakai mesin CNC semua kalau dalemannya masih menggunakan alat manual pakai tangan seperti itu teman-teman oke untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever jadi tinggal di tarik saja mudah sekali cancel kokang ada di sebelah sini nah ini cancel kokang hanya bisa di sebelah kanan ya teman-teman ya mantep banget oke sekali cancel kokang ada di sebelah kanan sini oke untuk Fx bumbar ini pun juga bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya teman-teman tadi kita tes pakainya single shoot untuk bonus magazine nya ini pakai bonus magazine biasa ya kalau magazine biasa memang bonusnya yang magazine murah kalau yang pengen no macet-macet tambah 100 ribu kalian dapat magazine CNC ya teman-teman mantep banget kalau pengen yang no macet-macet tambah magazine CNC biar mudah tambah 100 ribu rupiah saja seperti itu teman-teman oke untuk triggernya udah menggunakan trigger match juga ada safety trigger di sebelah triggernya kalau dorong ke kanan di otomatis unci kalau ke kiri dia normal lagi mantep banget setelan power pun juga ada setelan power ada di sebelah belakang sini ya teman-teman kalian kalau pengen agak irit powernya agak kenceng-kenceng amat putar saja ke sebelah kiri kalau pengen powernya kenceng pengen powernya full power bisa putar ke sebelah kanan kalau ada buruan bikin dibutar ke sebelah kanan kalau kena area fatal pasti mati kalau meskipun ini kalibernya kaliber 4,5 mm tapi kalau kena area fatal seperti kepala terus juga area intimnya pasti mati meskipun pakai kaliber 4,5 mm apalagi pelurunya cocoknya pakai peluru Hercules berat banget Hercules 13,6 green ya teman-teman udah double ring jadi cocok sekali buat big game pasti mati kalau kena area fatalnya mantep banget oke sekali nah ini popornya untuk popornya ini menggunakan popor dari bahan kayu mahoni oke mantep banget ada popor bolong ada popor klasik pun juga ada ini popornya udah pakai setelan ini tipi semuanya ada yang popor klasik juga ada pokoknya yang pengen order FX Bumbara ini nah ini popornya ada beberapa macam varian warnanya untuk warnanya natural semuanya teman-teman untuk bentuknya yang berbeda oke mengapa kok ini dinamain Bumbara soalnya Bumbara ini kita sambil membantu masjid yang ada di sini jadi keuntungan sebagian yang ada di desa kita kita buatkan usaha ya ini dia senapannya ya dia titip di CV asodor buat senapan Bumbara badan usaha milik Masjid Baitur Rahman memang harganya agak beda tapi kalian bisa sekaligus ngamal langsung ke dalam Masjid Baitur Rahman seperti itu teman-teman oke jadi alasannya kalau Bumbara memang agak mahal ya kita sambil membantu masjid yang ada di sini jadi keuntungan sebagian milik Masjid ya teman-teman milik Masjid Baitur Rahman jadi kalau kalian beli ini langsung bisa ngamal ke dalam Masjid seperti itu teman-teman pokoknya yang udah mengorder Bumbara mudah-mudahan rezeki kalian lancar panjang umur sehat selalu oke untuk harganya efek Bumbara ini kemarin di harga sebelum cuci gudang ini harga normal tiga juta sembilan ratusan tiga juta lima ratusan lah nah untuk sekarang harga promo cuci gudang saat ini kita banderol di harga dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah untuk bonus-bonusnya dapat bonus tas tali sandang gantungan peluru peluru tes magazin perdam sama STKS harga tersebut belum sama ongkirnya ya teman-teman soalnya harga udah buat kita cuci gudang jadi harganya udah potongan banyak sekali seperti itu ya teman-teman mantep banget harganya cukup di banderol di harga dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah oke bonusnya udah tertera untuk pembayaran bisa jod bayar di tempat bisa juga transfer langsung lunas seperti itu teman-teman oke untuk pembayaran jod bisa kirim foto KTP kalau nggak berani kirim foto KTP dikenakan DP seikhlasnya kalian ya mau lima puluh ribu seratus ribu ya lebih dari itu juga bisa pokoknya seikhlasnya kalian juga ya yang pengen transfer langsung lunas juga bisa kalau nggak pengen ada tanggungan jod bisa transfer langsung lunas lewat nomor rekening kami yang udah tertera keempat nomor rekening itu milik CV ahas order semuanya seperti itu ya teman-teman mantep banget oke udah jelas semuanya speknya udah jelas tes akurasinya pun juga udah jelas sekali mantep banget oke sekali yang pengen order buruklah langsung aja dihubungin nomor saya admin 123 saya yang pegang semuanya untuk promo cocek gudang ini batas waktunya hanya sampai tanggal 31 Oktober nanti ya teman-teman entah itu diperpanjang lagi atau enggak kita belum tahu ya teman-teman pokoknya batasnya diberitahukan bos ahas sampai tanggal 31 Oktober saja seperti itu jadi biar gak ketinggalan biar masuk dalam harga cuci gudang buruan langsung saja order sekarang seperti itu ya teman-teman oke kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini mohon maaf kalau saya suaranya hari ini agak pelan-pelan soalnya ini mulut saya lagi lagi ya lagi sakit ya teman-teman jadi mohon maaf kalau agak kurang jelas suaranya kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setelah ras salam satu bis salam jodor dari cbs jodor toko sana panangin terbesar kedua di Indonesia ingat sana panangin ingat cbs jodor